Intro Tuntutannya kami ingin segera masuk ke rusun Rusun yang memang sudah dipersiapkan dan sudah layak huni lah Sudah layak dimasuki dan sudah bisa ditempati Kami segera masuk, ingin segera masuk Disitu kami merasa dibohongi Kenapa dibohongi? Coba kalau dari awal kami diinformasikan Pertama dari struktur bangunan Bahwa bangunan ini, bangunan standarisasinya apartemen Yang kedua bahwa nominal harga sewa disini harganya sekian Tentu kami juga gak akan a priori sama Jakur ya Enggak, kami juga persuasif artinya kooperatif lah kami juga kan Hari kedua tanggal 2 Desember, kita ke Balai Kota ketemu dengan Kasbang Polnya doang Dan sampai sekarang kita tuh hanya pengen loh suara kita tuh didengar loh sama Pak Heru gitu loh Terima kasih telah menonton! 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 Ini pintu masuk gerbang masuk ke KAM Dulu namanya kalau kita sebut tuh Taman Bmw di sini. Ini rumah warga. Selain di rumah warga juga kalau di blok A2 itu kita ada kayak semacam tempat anak-anak untuk belajar gitu loh. Tempat anak-anak untuk belajar kita buka kayak bimbel gitu di A2. Kita waktu itu kan eh, setelah Tanggal secara ditemukan apa-apa. 12 Oktober peresmian di Kampung Susun Bayam, kami kan ada sebagian warga yang tinggalnya di rel gitu loh. Mereka itu kena terdampak digusur untuk kelebaran jalan ini, pembangunan. Kami coba untuk datang ke Jekro, karena kalau udah pun diresmikan, berarti kan kami udah siap menghuni seharusnya gitu loh. Cuma dari tanggal 12 itu kita nggak ada kabar, cuma karena keadaan urgent, kita coba menghubungi untuk sama pihak Jekro, kita minta untuk teman-teman kita yang udah terkena gusuran ini, tolong dong dimasukin dulu. Kita mulai dari tanggal sekitar udah 1 bulan lebih lah, 35 hari tempatnya kita di sini. Dari segi bangunan mereka bilang, ini kan sekelasnya apartemen gitu loh, sekelasnya apartemen. Harusnya dengan harga sewa yang mereka keluarkan itu kayaknya bukan kebijakan sekali buat kita. Pihak Jekro datang ke tempat kita, mereka menanyakan berapa penghasilan kita, terus belum sama kemampuan kita untuk membayar kampung susun ini. Dan rata-rata kami ini penghasilannya yang sekarang ini di bawah tandat UMR. 1.500.000, harusnya mereka tahu kemampuan kita. Paling tidak ya 300.000 atau 250.000 lah untuk rumah gitu loh ya, kita harap sih. Ini juga bekas-bekas dulunya bekas rumah warga, disini semua. Bangunan barunya itu tempat kampung susun, kampung susun bayam. Itu yang harusnya? Harusnya kita tinggalin, iya. Dulu lokasi rumahku pas disini. Disini dulu rumahku. Ketika mereka mengeluarkan desain, ya kita ya manggut lah, kita seneng lah gitu loh. Berarti kita dimanusiawikan, kita pikir seperti itu. Tapi kenyataannya harganya sangat tidak manusiawi. Lalu bicara kami kenapa ada di tenda, Sebenarnya ini ada kaitannya dengan janji JAKRO. Bahwa kami, warga kebun bayam ini, akan segera masuk ke hunian rumah susun DGIS. Kami sudah verifikasi, sudah ada SK, kami juga sudah mendapatkan nomor hunian. Dan pada waktu persumian gedung, kami diundang. Kami diundang untuk menghadiri persumen tersebut. Nah artinya, kami ini sudah bahagian dari masyarakat, calon masyarakat, musuh DGIS. Pertama hari, kalian manusia, kami juga manusia. Kalian belum pernah merasakan susahnya kami, tapi kami sudah merasakan apa yang kami alami. Tapi sampai hari ini, kami belum mendapatkan kunci atau diperbolehkan masuk. Nah kenapa kami berada di sini? Kayak itu memang ada terkait. Kami menunggu keputusan dari JAKRO, yang sampai hari ini belum ada realisasi dari keinginan kami tersebut, yaitu bisa menghuni. Buah malam yang dibahagiakan, kita mensyukuri, karena niat yang sudah dicanangkan panjang itu hari ini tuntas. Kita berniat untuk membangun dengan memberikan perasaan keadilan. Ketika Jakarta International Stadium ini dibangun, di sampingnya ada kampung yang pada waktu itu pun sudah direncanakan warga yang tinggal di sini harus menjadi bagian dari kemajuan dari Jakarta International Stadium ini. Akhirnya stadion membawa mereka yang tinggal di sekitarnya untuk berkembang. Bukan malah tersingkir dan menonton dari jauh tanpa bisa ikut merasakan manfaat. Tentu Tentu Sebelum ada tenda, kami pertama ini kan kita tetap di sini, cuma tidak pakai tenda. Karena hujan, tapi kita pesan tenda. Sebelum pesan tenda, kita di rumah kontrakan masing-masing. Dikarenakan ada beberapa warga kami yang gak sanggup untuk bayar, jadi mereka diusir nih dari kontrakan. Nah itu barang-barangnya mereka itu. Ada beberapa keluarga yang tetap di sini. Kontrak fasilitas di sini ya? Iya. Tapi yang gak mampu kontrak di sini juga. Terakhir kami pertemuan dengan Jakpro tanggal berapa ya kemarin? Pertemuan itu. Tanggal 20 ya. Pernyataan dari Jakpro bahwa di Jakpro ini terjadi peralihan kepemimpinan. Ya terjadi peralihan penggantian gubernur, pejabat Jakpro dan segala macam. itu sebenarnya di luar dari ranah kami. Karena kami masyarakat harusnya jangan dilibatkan dari ranah tersebut. Yang akhirnya terdampak sampai hari ini kami masih belum bisa masuk. Itu sementara yang saya dapat seperti itu. Jadi alasan Jakpro. Kami tutupan cuma satu. Kami boleh masukin. Mungkin aja. Mungkin kini antar. Kau siapu soal salamat itu kita pertama bikin tenda dulu di sini ya. Di tanggal 1 Desember kita datang ke Balai Kota. Terus di Balai Kota mereka meminta perwakilan dari kita. Tapi di dalam situ kita nggak ditemuin sama siapa-siapa. Mungkin Pak Heru hanya melihat dari luar ya. Tapi kalau untuk ke dalam-dalam kenapa warga sampai seperti ini itu tolong kasih kita bicara gitu loh. Jangan cuma hanya dengar dari pihak sana satu doang gitu loh. Kami punya acuan ya Pak. kalau kita tanya mengenai nominal ya. Kalau tadi kan kita dari Jakpro satu setengah sama tujuh ratus. Itu masih berat Pak ya. Kami punya acuan ini kan rusun ini termasuk dalam 21 kampung prioritas Pak. Pasal pasal 1979 tahun 2022. Acuannya sama sama kunir rumah rusun kunir sama akuarium yang 34 ribu sekian perbulan. Itu acuan kami Pak. Kalau memang acuan itu bisa disamakan atau paling nggak ada perbedaan lah sedikit kami tidak menuntut kemungkinan bisa ikut gitu Pak. Dari awal ya Pak kami tidak minta apa-apa kami cuma minta hunian yang layak. Ketika kami sudah dikasih hunian yang layak ya tolonglah harga juga lihat kemampuan kami. Kami itu bukannya semua bukannya orang kaya gitu loh. Boro-boro kalau mau ikutin aturan pemerintah kan harus yang punya slip gaji segala macam dengan pergub itu. Kalau mau diikuti dengan peraturan umum ya kita juga sudah nggak masuk kualifikasi gitu loh. Karena kita berharap kita itu dari awal masuk di program ya kita ikutilah harga yang di program terprogram ataupun kita samakan dengan akwarium yang lain, kampung yang lain. Kalau kampung yang lain bisa dengan sistem mereka yang mengelola sendiri kampungnya kenapa di kampung bayam tidak bisa. terus aku yang sampai sekarang memikir kenapa mereka datangin kita tanya kemampuan kita tanya penghasilan kita kita disuruh institusi kuisyoner tapi itu nggak dijadikan acuan malah seenaknya gitu loh. kami cuma minta tolong deh gitu kami tuh udah kelamaan di luar dengan perjanjian kalian dulu memberikan kami kompensasi itu hanya kontrak kami di luar itu untuk satu tahun loh ini udah dua tahun kita gentayangan di luar selamat menikmati selamat menikmati